Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT Amin Anak-anak hari ini kita masih belajar dengan kondisi pembelajaran jarak jauh Dengan kondisi seperti ini semoga kalian tetap semangat ya Berhubung kita masih dalam kondisi pandemi Ibu tidak akan mesin mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan Seperti mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker jika keluar rumah Lalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan Serta diusahakan kalian tetap di rumah saja ya Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran PPKN Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk Berdoa dimulai Doa selesai Tujuan pembelajaran hari ini mendeskripsikan peran daerah dan tempat tinggalnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia Baik anak-anak hari ini kita akan mempelajari peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia Terlebih dahulu kita akan mempelajari peran daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Langsung saja kalian simak penjelasannya berikut ini Peran daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia Yang pertama kita akan mempelajari peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan Peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan Yang pertama perlawanan menghadapi penjajah di berbagai daerah Kedatangan bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang di wilayah Indonesia yang diteruskan dengan penjajahan Mendapat perlawanan dari bangsa Indonesia di berbagai daerah Perlawanan selama penjajahan Portugis Antara lain perlawanan rakyat Maluku dipimpin oleh Sultan Harun Perlawanan rakyat Demak menyerang Malaka dipimpin oleh Pati Unus Dan menyerang Sunda Kelapa dipimpin oleh Falatehan Selama penjajahan Belanda banyak perlawanan Antara lain perlawanan rakyat Aceh dipimpin oleh Cudnya Din Tuku Umar, Panglima Polem, dan yang lain-lain Kemudian perlawanan rakyat di Sumatera Utara dipimpin oleh Sising Mangraja XII Kemudian perlawanan di daerah Jawa dengan tokohnya Seperti Sultan Ageng Tirta Yasa, Sultan Agung, dan Pangeran Diponegoro Di Kalimantan rakyat melawan penjajah dipimpin oleh Pangeran Antasari Kemudian perlawanan rakyat Sulawesi dengan tokoh Sultan Hasanuddin dan Maluku dipimpin oleh Patimura Serta perlawanan rakyat Bali dipimpin oleh Igustik Ketut Jelantik Perjuangan bangsa Indonesia tersebut secara umum mengalami kegagalan Yang disebabkan oleh perjuangan masih bersifat kedaerahan Perlawanan tidak dilakukan dengan serentak Kemudian masih tergantung pimpinan Artinya jika pemimpin tertangkap maka perlawanan terhenti Yang keempat kalah dalam persenjataan Dan yang terakhir Belanda memiliki politik adu domba Yaitu David et Empra Kemudian pebahasan selanjutnya mengenai pergerakan nasional Perjuangan merebut kemerdekaan mengalami perubahan strategis Setelah kebangkitan nasional 1908 Perjuangan yang sebelumnya bersifat fisik Dan kedaerahan menjadi perjuangan Dengan mengutamakan organisasi dan bersifat nasional Pada saat perjuangan ini Berdirilah organisasi perjuangan di beberapa daerah Seperti Yong Minahasa, Yong Islami Tenbon, Yong Ambon, Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Nasional Indonesia, dan sebagainya Memuncul tokoh asal daerah di Indonesia yang menjadi tokoh nasional Seperti Soekarno, Muhammad Husni Tamrin, Muhammad Hatta, Lim Kuen Hian, Andi Petarani, A. Amar Amis, Latu Harari, dan tokoh nasional yang lainnya Pergerakan nasional setelah tahun 1908 mempunyai ciri-ciri sebagai berikut Yang pertama, pergerakan bersifat kebangsaan atau nasional Pergerakan menggunakan sistem organisasi yang modern dan demokratis Tidak terpusat pada pimpinan Dan yang ketiga, pergerakan dididikan oleh kaum terpelajar Yang memiliki pandangan luas dan jauh ke depan Dan yang terakhir, bentuk perjuangan Tidak bersifat fisik, melainkan gerak sosial, ekonomi, dan pendidikan Laju pergerakan nasional Indonesia disebabkan oleh faktor dari dalam dan luar negeri Yang pertama, faktor dari dalam negeri Ada penderitaan yang berkempanjangan Lahirnya golongan cendikiawan Dan kenangan kejayaan masa lampau Yang pernah dialami bangsa Indonesia Pada zaman Sriwijaya dan Majapahit Laju pergerakan nasional Indonesia dari faktor luar negeri Yaitu Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 Kemudian kebangkitan nasional negara Negara tetangga seperti India dan Filipina Dan maksudnya faham-faham baru Seperti nasionalisme dan demokratisme Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Perjuangan ini terus berlanjut Setelah kemerdekaan untuk mempertahankan kemerdekaan Dari keinginan Belanda untuk menjajah kembali Indonesia Berbagai peristiwa sejarah mencatat kegigihan Para pejuang Indonesia mempertahankan kemerdekaan Seperti peristiwa pertempuran Ambarawa Peristiwa Bandung Lautan Api Perang Grilia oleh Jendra Sudirman Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya Dan peristiwa perjuangan yang lainnya Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Peran kedaerahan terhadap perjuangan Serta mempertahankan Indonesia memiliki peranan yang sangat penting Walaupun perlawanan-perlawanan yang terjadi Pada setiap daerah dapat dikatakan belum berhasil Tetapi dari kegagalan-kegagalan itulah Indonesia dapat bangkit dan dapat meraih kemerdekaannya Nah anak-anak itu tadi pembelajaran PPKN hari ini Apabila kalian belum paham Atau ada yang ingin kalian tanyakan Boleh kalian tulis pertanyaannya di kolom komentar ya Pembelajaran PPKN hari ini Dijukupkan sekian Mohon maaf apabila banyak kesalahan Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!